Intro Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas menjelenggarakan forum tematik Bakohumas dengan tema akselerasi produksi menghadapi ancaman krisis pangan yang berlangsung pada selasa 30 Juli 2024 di Hotel Harper, Purwakarta, Jawa Barat Forum tematik Bakohumas dibuka secara resmi oleh Kepala Birohumas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Muhammad Arif Cahyono Mewakili Ketua Umum Bakohumas Direktur Pengelolaan Media Kominfo Nur Sodik Gunarjo mengatakan Bakohumas berperan sebagai wahana diseminasi dan tukar informasi, mendukung penyebaran program dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat Jadi Bakohumas ini dibentuk selain sebagai wahana diseminasi, ini juga sebagai wahana untuk tukar-menukar informasi terkait dengan program dan kebijakan pemerintah yang kemudian dibagikan secara bersama-sama untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan juga mendorong partisipasi Sementara itu Kepala Birohumas dan Informasi Publik Muhammad Arif Cahyono mengatakan seluruh jajaran Kementerian Pertanian sedang turun ke lapangan untuk meningkatkan produksi pangan terutama beras Di tengah ancaman El Nino dan Kemarau Panjang, melalui forum Bakohumas ini perlu penyebar luasan informasi khususnya agar publik mengetahui kerja nyata yang dilakukan Kementerian Pertanian Tentu ini sangat penting buat kami ya Kementerian Pertanian karena Kementerian Pertanian juga saat ini kami semua turun ke lapangan, semua pejabat yang ada di Kementerian Pertanian, staff-staff di Kementerian Pertanian yang sedang turun ke lapangan, kita lagi berfokus untuk bisa meningkatkan produksi pangan Kita berharap produksi beras kita tidak mengalami masalah pada tahun ini Apalagi El Nino, kemudian ancaman Kemarau Panjang ya, ini sudah boleh masuk ke kemarau Dan Pak Menteri sangat berharap kita bisa terus menyampaikan kepada publik bahwa kerja-kerja nyata yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian ini bisa tersampaikan gitu Dalam sesi talk show hadir pula para narasumber yaitu tenaga ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Kementerian Pertanian Imam Wahyudi yang memaparkan mengenai strategi komunikasi dalam pembangunan pertanian Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Teddy Dirhamsyah yang memaparkan mengenai optimalisasi lahan dan penggunaan pompa untuk meningkatkan produksi padi serta ketua kelompok substansi padi irigasi Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tauku Ahmad Iqbal yang memaparkan strategi peningkatan produksi padi di musim kering Diharapkan dengan adanya membantu petani dalam bentuk pompa petani lebih mudah memperoleh akses mengangkat air sebetulnya dari air yang ada di sungai ataupun yang ada sumber air yang lainnya untuk bisa disalurkan ke lahan tanda hujan Jadi kami ini semua dari eselon 1, eselon 2, eselon 3 seluruh staf turun ke lapangan untuk bisa mensosiasikan kepada para dinas petani melalui para penyuluh kita mengoptimalkan, kita juga melibatkan badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian Jadi memang sebenarnya pompanisasi ini cukup terasa ya memang kita punya potensi untuk panen di Agustus-September itu Alhamdulillah sudah cukup baik, sudah cukup besar angkanya Insya Allah hasil pompanisasi tersebut sudah kelihatan dan mendukung surplus kita di tahun 2024 ini Untuk diketahui, salah satu tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama peranata humas dan pengelolaan kehumasan di lingkup Kementerian Pertanian baik di pusat maupun di UPTD dengan badan koordinasi kehumasan pemerintah yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penderasan informasi dan publikasi Dari Purwakarta, Jawa Barat, Adi Wiranata, Lubis Fatih, Tim TV Tani mengabarkan Terima kasih telah menonton!